Kita beralih ke fakta lainnya, beralasan sakit terdakwa kasus peredaran narkoba sekaligus mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, absen dalam persidangan. Teddy Minahasa dijatuhalkan hadir sebagai saksi mahkota atas dua terdakwa lainnya. Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat, sekaligus terdakwa kasus peredaran narkoba, absen dalam persidangan yang digelar pengadilan negeri Jakarta Barat. Teddy tak hadiri sidang dengan alasan sakit. Rencananya sidang kali ini akan mendengarkan keterangan saksi mahkota, yakni Kompol Karanto dan Teddy sendiri. Atas dua terdakwa, yakni AKB Pd. Perawiran Negara dan Linda Pujastuti alias Anita. Pihak JPU pun telah meminta agar Teddy diperiksa oleh dokter. Kami telah melayakan peratang jilan, namun yang bersangkutan pada hari ini merasa kurang sehat. Maka oleh karena itu, kami tadi semangat telah disampaikan persidangan oleh memohon kepada Matris untuk dapat diberikan kesempatan lagi menghadirkan saksi yang bersangkutan pada persidangan di hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023. Kuasa hukum terdakwa keberatan dengan tidak hadirnya Teddy. Ia meminta Jaksa untuk menunjukkan surat keterangan sakit yang bisa dibuktikan. Kita lihat suratnya dari Kedokteran Jaksa Agung, disitu tertulis bahwa pasien sehat walafiat. Disitu sehat, tapi katanya karena batuk-batuk kecil, batuk-batuk sedikit. Jadi tidak bisa hadir. Hanya karena batuk, tidak hadir. Anda demam, amat. Ini persidangan ini persidangan yang dihormati, jadi nggak bisa suka-suka. Agenda pemeriksaan saksi Teddy Minahasa akan digelar kembali pada Rabu 1 Maret 2023 Sebelumnya dalam sidang kasus peredaran narkoba ini, Teddy sempat menjecar sejumlah saksi Perdebatan terjadi karena Teddy merasa keterangan saksi berbeda dengan BAP Sehingga memberatkan mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut Rifki Rizki Ansori melaporkan untuk NET Terima kasih